5 Potret Gaya Amanda Manopo Pamer Body Goals Netizen Puji Bak Bidadari Tak Bersayap Penampilan Amanda Manopo yang kini terlihat cantik dan semakin dewasa, tak pernah lepas dari sorotan netizen di media sosial. Pesona artis berusia 23 tahun ini nyaris selalu mengundang decak kagum banyak orang. Seperti penampilannya terbaru dalam pemotretan dengan fotografer andal Vandi Susanto. Inilah 5 potret Amanda Manopo di sesi potret terbaru tampak pamer body goals. 1. Tampil Glam Look Dalam pemotretan itu, dia mengusung tema glam look dengan dekorasi floral bag di taman. Amanda Manopo tampil standing saat jalan di pemotretan. Dia memakai gaun dengan sebelah tali di pundak. Gaun berwarna paduan hitam dan emas itu memiliki aksen belahan tinggi di area pahanya, sehingga Amanda terlihat makin dewasa. 2. Pamer Body Goals Memakai gaun dengan model terbuka, Amanda Manopo juga seakan memamerkan body goals-nya. Dia pose bertolak pinggang sambil menunjukkan paha mulusnya. Pada penampilannya ini, Amanda juga styling rambutnya dengan model disanggul dan diberi aksen poni depan. Gayanya elegan abis. 3. Pose Bersama Kelinci Lucu Amanda nampak pose duduk melipat kaki sambil memegang kelinci kecil yang mengemaskan. Dia menunjukkan ekspresi wajah datar ke arah kamera. Di foto itu dia juga menambahkan aksesoris anting mutiara yang membuat penampilannya makin elegan. 4. Pose Setengah Rebahan Pada foto lainnya, Amanda nampak pose setengah rebahan. Dia pose dengan wajah datar ke arah kamera. Wajahnya terlihat memesona dengan makeup tebal berwarna nyut. Di foto ini, seakan dia sedang bersandar di taman dengan rerumputan dan bunga di sekitarnya. 5. Pamer Kulit Mulus Perempuan 23 tahun ini tampil memukau dengan gaun minim. Masih dengan pose duduk sambil memegang kelinci, Amanda memamerkan tubuh putih dan mulusnya. Penampilannya sukses menuai pujian dari netizen. Bidadari tak bersayap, cantiknya, kata Etna Chua. Ampun auranya, ucap salah satu netizen. Keren abis. Ini baru dikatakan wanita berkelas, pungkas netizen lainnya. Cantik ga ada obat, tambah et umami.